Beriliki informasi lainnya pemirsa, Jessica Wongso terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin akan mengejukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. PK akan dilakukan pada pekan pertama bulan Agustus. Jessica Wongso terpidana kasus pembunuhan dengan Kopi Sialida berencana ajukan peninjauan kembali atau PK. Bahkan sejumlah bukti baru atau nofum pun telah disiapkan untuk buktikan Jessica tidak bersalah. Berikut pernyataan kuasa hukum Jessica, Otoha Sibuan dalam acara rakyat bersuara di iNews. Ini karena beberapa waktu ini saya gak sibuk dengan kasus untuk PK Jessica yang saya masukkan minggu depan. Oh, Jessica minggu depan akan dimasukkan? Ini informasi baru nih. PK Jessica Wongso itu akan dimasukkan minggu depan. Ini PK pertama kali? Yang kedua ini. Jadi PK yang kita masukkan itu gak saya sibuk. Boleh bukti barunya apa? Wah cukup banyak. Nanti kita bicara soal itu lagi. Khusus lagi soal itu lagi kan. Jadi PK peninjauan kembali kasus Jessica Wongso yang kedua akan dimasukkan pekan depan. Pekan depan ya. Pekan depan. Ini belum tahu, kabar kami nanti ya. Nanti kita kabar. Sebelumnya Jessica Wongso difonis 20 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Pusat. Sejumlah upaya banding dan kasasi yang diajukan Jessica pun tak berbuah hasil. Dalam sidang, Jessica dinyatakan bersalah atas pembunuhan Wayan Milna Salihin. Jessica juga sudah pernah mengajukan PK pada awal Desember 2018. Pembunuhan terhadap Milna terjadi pada 6 Januari 2016. Saat kejadian, Wayan bertemu dengan Jessica Wongso dan seorang temannya di sebuah kafe. Milna tewas usai meminum es kopi yang disajikan di restoran. Dari hasil penyelidikan, terungkap kopi tersebut mengandung racun siadida. Tim Liputan, Ainews melaporkan.